Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Momocan dan hari ini kita bakalan review agent baru dari Valorant yang akan keluar di episode kedua nah ini bakal menarik banget kira-kira hero apa aja nih yang udah ditunggu-tunggu sama kalian para pemain dan pecinta game Valorant hmm, langsung aja kita review oke, let's go you in position yet working on it what's taking so long I thought you knew this place I do, don't rush me we don't have time I'm going in do that and you're gonna get the bullet in your head please let me show you how the boss does it Phoenix start slow selamat menikmati 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 ada jet lagi what was that? dan next kita juga punya body tundra hmm wow terus next, wah ini bagus banget sih aku bisa bilang kayak aku akuin semua desainer area tuh keren-keren karena mereka selalu kasih desain yang luar biasa bagus banget kayak ini contohnya salah satu kart yang keren banget oke di tier 40 kita ada aerosol odin hmm, liat tuh grafitinya guys wuh, dimana-mana ya oke dan eee oke menarik sih nextnya kita punya spray lagi ya masuk ke tier ke-41 kita punya radian point, tier 42 kita punya chill joy card oke, ini pecinta kill joy, you must get this one ya ini chill joy banget dan terus ada spray lagi minus 440 i hate repot merah ya guys dan yang pasti juga kita ada phantom infinity itu di tier 45 oke, terus ada body logo kingdom disini dan ada spray weapon yang bisa give ya terus ada body juga disini ini ini kayaknya punya yoro deh terus lagi disini juga ada card lagi dan di tier 50 kita punya satu knife yang sebenernya udah diincer sama banyak orang kalo aku liat banyak banget komen-komen di tiktok dan temen aku sendiri pun dia ngincer battle pass ini gitu buat dapetin knife-nya so it's really cool terus udah gitu ada klasik juga dan yang lastnya masih ada card di tier terakhir sebelum masuk epilog dan di epilog ada apa? di epilog kita punya body juga ada shell shaker disini terus seperti biasa 3 radian point dan yang terakhir adalah satu card yang bener-bener keren banget infinity card so itu dia guys semua battle passnya don't miss it karena kita banyak banget weapon ijo-ijo nih kayaknya untuk battle pass episode yang kedua kali ini dan nextnya kita cuma punya agent baru yaitu yoro aja disini kalo kalian liat skill yang kita bakal bahas sedikit ya dari agent yoro ini jadi dia duelist dari jepang dan dia punya sama masih ada 4 skill termasuk ultimate nah skill yang yang pertama ini yang fake out adalah dimana dia ngeluarin fake step jadi nanti aku anpaninin kalian akan denger fake stepnya itu seperti apa nah ini bakal bisa menjadi pancingan buat musuh-musuh kita kalo misalnya eh ada step nih padahal bukan agentnya gitu loh atau mungkin ya gak ada siapa-siapa disitu dan itu akan menjadi bait yang cukup baik dari yoro sendiri terus di queue-nya itu ada blind sight nah ini flash flash yang persis mirip sama flash semua agent kayak bridge kayak punya phoenix kayak punya sky tapi yang membedakan adalah disini flashnya itu akan pecah kalo dia mantul ke tembok nanti kita akan coba juga ya dan di E-nya ini ada gatecrash ini adalah teleporter yang dimiliki sama yoro dan yang menariknya adalah dari teleporter dari si gatecrash dan juga sepatunya fake outnya si yoro ini dia akan kasih dua pilihan kalian bisa taruh stay di tempat aja atau kalian bisa biarin dia jalan nanti kita akan coba dan yang terakhir ultimatenya yaitu dimensional drift gimana yoro akan memakai mask dan dia bakalan masuk ke satu dimensi yang membuat dia bener-bener gak bakal keliatan katanya dan yang pastinya juga ini bisa apa ya bisa buat yoro tuh kayak sneaky picky ke arah belakangnya belakang dari musuh so kita bakal coba oke nanti dan di carrier kalo kita lihat nih kalo tadi temen-temen perhatiin di sebelah sini itu ada satu poin yang bisa kalian lihat sekarang nanti setelah update untuk episode 2 ya jadi itu akan memperlihatkan mungkin seberapa banyak poin yang kalian dapatkan ketika kalian naik atau poin yang berkurang ketika kalian turun atau ketika kalian kalah ya nah ini kalo misalnya temen-temen perhatiin aku akan slow mo sih keliatan sekilas ya next episode itu episode kedua kita sepertinya kita bakalan cuma main 5 kali unrated aja biar langsung mengetahui kira-kira kita rank apa gitu jadi kalo dulu kan awal-awal tuh mesti 20 kali terus sama Riot diubah jadi 10 kali sekarang diubah lagi sama Riot jadi hanya 5 kali 5 kali unrated kita udah bisa tau rank kita apa nanti setelah main 5 kali unrated terus udah gitu ini ada egg rank dimana kita bisa ngecek episode 1 kita egg 1 egg 2 egg 3 nya itu berapa dan ini untuk episode kedua nantinya dan langsung kita juga ada leaderboard jadi setelah kalian dapetin rank kalian setelah kalian 5 kali main unrated kalian akan masuk ke leaderboard disini ya jadi ini nanti akan diubah sesuai dengan rank kalian terus akan ada top 500 leaderboard ini siapa aja dan ini ada episode 1 dan episode 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 1 egg 3 dan episode 2 egg 1 gitu oke next nya collection ini masih sama gak akan ada banyak perubahan dan ini pasti ada store kira-kira ada skin apa nih next nya kita punya skin run it back collection yang temen-temen liat disini banyak banget skin yang udah pernah keluar ya ada nebula ada prime oke ada oni terus ada splint juga dan ada soft range jadi kita sekarang bakal langsung coba agent baru kita ya kita bakal coba di custom aja wow ini duelist yang keren banget sih kalo menurut aku oke langsung kita coba aja ya aku akan menemukan semua aku akan menemukan semua aku akan menemukan semua jadi ayo guys oke aku masih lihat ke temen-temen beberapa perbedaan skill-skillnya karena ini ada beberapa poin yang harus kalian ingat juga karena tadi aku udah jelasin secara kasar kita bakal langsung praktek aja oke dan kita akan langsung buy oke untuk skill yang pertama ya yang C nya ini adalah fake out jadi kalo temen-temen liat di atas skill C nya skill fake out nya itu ada pilihan klik kiri dan juga klik kanan kalo klik kiri kita akan membiarkan si sepatu ini atau fake step ini untuk berjalan sesuai arah corsair yang kita tuju oke kalian liat corsair aku di depan sana aku akan langsung klik kiri dan kalian denger step nya jelas banget oke itu untuk klik kiri tapi kalo klik kanan ini akan beda klik kanan ketika aku klik kanan dia akan stay di tempat see oke ini bakal bisa menjadi fake step jadi ketika misalnya kamu pengen let's say ini kita di b-side ya di b-man oke kita gak ada b-man kita pengen ke A oke tapi kita kasih fake step kita di B oke dan ini untuk fake fake out nya ini gak lama loh maksudnya bisa dibilang kayak ee.. bisa dibilang kayak apa ya lama banget dan dia gak ada jangkauannya gak ada range nya sama sekali jadi aku akan coba ke A oke dan masih bisa aku activate disini dan aku mau fake di arah B oke nanti ini akan aku kecilin dulu map nya jadi temen-temen bisa lihat ya oke aku activate disini ini dilihat di map kecil dia masih jalan sesuai dengan Forser yang kita tuju tadi so itu bisa menjadi fake step banget sih jadi ketika kamu udah di A tapi kamu ada denger step di B oke itu dari fake out skill C nya oke sekarang kita bakal coba blind sight dan kita juga bakal coba gate crash gate crash ini adalah teleport yang aku bilang untuk gate crash sendiri ini skill yang standar ya maksudnya skill skill default jadi dia bakalan 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 reset lagi setelah kalian nge-kill 2 kayaknya nge-kill 2 hero sorry nge-kill 2 agent kita bakal coba blind nya jadi blind nya ini akan flash nya ini akan pecah ketika dia mantul tembok see ya kita coba sekali lagi ya terlihat flash nya lama banget sih oke dan kita bakal coba untuk gate crash nya ini adalah skill default nya dari Yoru dan ini sama ya seperti fake out dia jadi ada klik kiri dan klik kanan sama juga dia akan bergerak mengarah ke arah panahnya ke arah corsair kita kalau kita klik kiri dan kalau kita pencet E kita akan teleport ke arah yang dituju oke tapi katanya 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 ini untuk skill nya untuk skill dari gate crash nya ini yang teleport nya itu kalau kelihatan kalau kelihatan sama musuh itu bisa ditembak jadi semacam boom bot nya raise semacam eh decoy nya killjoy jadi masih bisa dihancurkan sama musuh so mungkin buat kalian para duelist yang mau pakai Yoru harus agak sedikit pintar memainkan memainkan eh memainkan memainkan ini apa namanya gate crash nya atau skill A nya ya kita akan coba lagi oke eh ini untuk blind side kalian sudah cukup paham ya kita akan coba blind side kalau misalnya blind side nya tidak menyentuh tembok apakah bisa pecah ya kita akan coba oh dia akan turun ke bawah dan dia akan pecah kalau misalnya timing nya sudah selesai jadi so kita mau gak mau harus cari kantoran tembok setelah itu face nya baru pecah oke dan ini adalah skill untuk yang skill default nya skill A nya untuk gate crash nya kita akan coba untuk klik kanan so ini bisa menjadi fake juga jadi misalnya kalian mau eh fake lagi yah dengan cara kalian misalnya nih kalian tau kalian bisa let's say nih kalian mau ke arah B ya kita biasa kan kalau misalnya attacker itu kalau dari attacker kita akan masuk kesini kalau mau ke arah B terus kita bisa aja taro disini nih kita sneaky peaky oke kita taro disini kalau kita klik kanan dia akan stay dan kalian ada waktunya oke kalau kalian lihat di atas tombol E nya itu ada waktunya ya jadi kalian bisa lihat sendiri jadi dia ada waktunya nah kalau bisa lihat kalian lihat oke teman kalian udah bising-bising di arah A kalian langsung ke arah B ketika musuhnya udah rotate ketika kalian pencet E langsung teleport balik lagi ke arah B main nya disini menarik kan? wow so gimana menurut kalian untuk skill teleport nya aku bisa bilang kayak skill teleport ini hampir mirip kayak Omen cuma dia lebih enggak kalau Omen kan instant ya kalau dia enggak kalau dia kayak kamu bisa mainin temponya kamu bisa nunggu waktu yang tepat untuk teleport tapi ya dari skill get crush ini skill teleport nya skill 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 E nya ini itu bisa ditembak sama musuh gitu jadi kalian harus hati-hati juga kalau tika kalian mau main sneaky peaky kalian harus cari tempat atau corner mungkin gak bakal dicek sama musuh kalian oke so kita akan coba lagi untuk blind side kalian udah tau ya untuk flash nya sendiri dan untuk C nya itu bisa ditaruh sebelum dimulai sih nah bisa aja kan kalau misalnya let's say aku pengen ke ee E oke aku pengen ke E disini aku taruh oke terus aku pura-pura aku bikin fake di mid ya atau let's say aku bikin pura-pura ke arah market ya anggapannya aku ke B terus aku bisa tiba-tiba teleport ke A jadi bisa dibilang bisa dikompoin juga buat skill fake out sama skill get crash nya oke dan terus kita bakal blind side untuk nge-check ke side kita bakal cek side oke kalau misalnya clear langsung kita plant bomb nya and that's it so buat temen-temen apakah udah cukup jelas untuk skill dari Yoru sendiri karena aku bakal ngumpulin orb untuk kasih lihat ke kalian kira-kira seperti apa nih ultimate dari Yoru sendiri tapi kayaknya kalau ultimate harus coba di bot ya biar seru kita bakal coba langsung lawan bot oke sekarang akhirnya kita udah ada ultimate lagi dan kita bakal coba langsung sneaky peeking ke belakang dan kita bakal coba backstep mereka dari belakang let's see how it goes guys kita bakal aktifin ultimate kita kita bakal muncul di belakang mereka oke gak ada yang tahu gak ada yang lihat oke gak ada yang tahu gak ada yang lihat oke next lastnya and that's it send 5 more kira-kira kayak gitu guys untuk ultimate nya sendiri so itu dia guys review agent baru kita yaitu sang duelist Yoru agent dari Jepang buat kalian para pemain duelist gimana nih kira-kira perasaan kalian ketika ada agent se-OP ini aku bisa bilang OP sih karena lihat dia bisa kasih fake fake step ya fake out dia bisa flash juga dengan blind sight nya dia punya gate crash juga yang bisa dia pakai untuk teleport ketika mungkin dia mau escape atau ketika mungkin dia mau inisiasi dan yang pastinya juga dengan ultimate nya dimensional drift nya yang i don't know kalau misalnya kita cukup dekat dengan posisi musuh kita apakah kita bisa kelihatan atau enggak tapi ultimate nya itu bener-bener menggagu banget sih apalagi ketika dia mau back step dari belakang atau mungkin dia bisa aja pakai ultimate nya untuk lari ke side yang mungkin gak ada musuh bisa juga kan dan bisa juga ultimate nya ini pakai untuk retake juga so menurut aku kayak duelist Yoru ini bisa menjadi agent yang mungkin bisa fight sendiri juga gitu dia semacam Reina dia bisa Reina kalau Reina kan bisa nge-heal sendiri terus bisa menghilang juga dan Reina pun sendiri bisa nge-blind gitu so bisa dibilang kayak Yoru ini salah satu agent yang bisa cukup mandiri sih menurut aku nah gimana teman-teman langsung aja komen di bawah kita bakalan diskusi tentang Yoru dan gimana juga pendapat teman-teman tentang update episode yang kedua dari Riot game Valorant kita dan sekian aja buat review aku pada hari ini thank you banget buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa untuk tungguin agent Yoru kita yang akan keluar sebentar lagi dan yang pastinya jangan lupa untuk like juga dan jangan lupa untuk di-share video ini kasih tau ke teman-teman kalian yang main Valorant juga kalau misalnya Yorus akan muncul sebentar lagi so thank you banget buat semuanya yang udah menonton thank you banget yang udah subscribe yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis dan kita bakal ketemu lagi di video review berikutnya bye